Reformasi birokrasi tematik menjadi strategi pemerintah untuk mengurai dan memperbaiki tata kelola pemerintah yang berdampak pada prioritas pembangunan. Ada empat fokus reformasi birokrasi tematik, salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Menteri Pan-RB Azwar Anas telah meluncurkan program reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan. Fokus ini jadi hal pertama yang dikebut untuk dituntaskan. Program Presiden adalah penanganan kemiskinan tapi kegiatannya KL itu dibanding tentang kemiskinan. Kegiatannya seminar tentang kemiskinan, akhirnya anggarannya tidak langsung ke penanganan kemiskinan. Ini nanti akan menjadi kebijakan kita, jadi orang kalau minta RB-nya naik, angka kemiskinannya harus turun. Minimal programnya terukur. Oleh karena itu ke depan kita fokus ke RB tematik. Maka yang akan dinilai oleh Pak Erwan dan teman-teman adalah pertama reformasi birokrasi terkait dengan pengentasan kemiskinan. Maka upaya-upaya, inovasi-inovasi yang nanti dilahirkan dalam rangka menangani kemiskinan, inilah ke depan RB-nya yang akan tinggi. Sembilan instansi daerah dipilih sebagai pilot proyek penanggulangan kemiskinan. Kemudian, ada 23 Pemda lagi yang menandatangani komitmen untuk mereplikasi program penanggulangan kemiskinan. Salah satu daerah percontohan yang melaksanakan RB tematik penanggulangan kemiskinan adalah daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kalorahan Sendang Sari, Kabupaten Kulonprogo. Kulonprogo menjadi instansi yang sukses memperbaiki birokrasi dengan mempermudah proses perizinan, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitarnya. PT. Naturundo Fresh dan Pemkap Kulonprogo menjadi contoh nyata kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta. Masyarakat sekitar dipekerjakan dan diberdayakan oleh PT. Naturundo Fresh yang berdiri di sana. Pabrik jamu itu juga membeli simplicia, yakni bahan alami untuk obat, yang belum melalui proses apapun, dari kelompok wanita tani atau KWT secara perorangan. Dengan reformasi birokrasi tematik, diharapkan tata kelola pemerintahan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton!